Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student Obatukai Welcome to learning video Obatukai Perkenalkan, saya Mentor Yoki Hari ini kita akan membahas tentang hipertensi Penasaran gak sih? Apa itu hipertensi? Mari kita mulai Oke, teman-teman, tau gak sih? Kalau misalkan hipertensi itu merupakan salah satu penyakit yang paling banyak di Indonesia Berdasarkan data Rikas Das tahun 2013 Ternyata pengeidap hipertensi itu dia sebesar 25,8% Banyak banget gak sih? Dan tau gak sih definisi dari hipertensi itu apa? Nah, kalau misalkan di masyarakat awal Hipertensi itu lebih sering dikenal dengan tekanan darah tinggi Ada yang bilang, awas jangan marah-marah Nanti tekanan darahnya tinggi loh Nah, emang ada hubungannya? Kita lihat definisinya Berdasarkan definisi dari Kemenkes Ternyata hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah sistolik Di atas 140 mmHg Dan peningkatan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg Nah, ini tuh diukur dari 2 kali pengukuran Dengan selang waktu 5 menit pada keadaan istirahat Oke, jadi jangan sambil lari-lari Jangan sambil terjun payung Apalagi jangan sambil loncat indah di tepi pantai Please, jangan Oke Nah, peningkatan tekanan darah ini berlangsung secara signifikan dan terus-menerus Sehingga akan timbul beberapa komplikasi nantinya Seperti PJK, stroke, bahkan bisa sampai terjadi gagal ginjal kronis Itu semua yang akan kita bahas pengobatannya di materi hari ini Oke? Nah, apa sih gejala yang sering timbul dari hipertensi itu? Sebenernya, gejala dari hipertensi itu dia bias atau nyaru Jadi kadang-kadang juga hipertensi ini disebutnya adalah silent killer Jadi tiba-tiba kena aja, tiba-tiba mati aja Jangan sampai sih sebenarnya Tapi ada gejala-gejala yang nyaru itu diantaranya adalah biasanya pusing Nah, terus ada mumet atau biasa kita bilang vertigo Bahkan dari vertigo ini, karena ini pengaruhnya kekeseimbangan Dia ini akan timbul yang namanya tinnitus Atau telinga berdenging Bisa juga beberapa pasien merasakan mudah lelah Penglihatannya kabur atau bisa sampai mimisan Gitu teman-teman Nah, kalau tadi kita telah berbicara tentang gejala-gejala yang tampak Biasanya kan kalau misalkan sudah ada gejala Itu otomatis orang-orang akan datang ke dokter Buat ngecek di tanda-tanda klinisnya Nah, untuk hipertensi ini Yang tadi udah dijelasin di awal Kalau tanda kliniknya itu ada dua Tekanan darah sistolik dan diastolik Nah, kapan sih orang dikatakan itu hipertensi? Berdasarkan dari ZNC8 Ternyata untuk tekanan darah normal Itu tekanan darah sistoliknya Itu adalah kurang dari 120 Dan tekanan darah diastoliknya itu kurang dari 80 Kalau misalkan orang tersebut sudah mengalami prehipertensi Itu tekanan darah sistoliknya itu dia antara 120 sampai 139 Atau tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 Itu baru prehipertensi Dikatakan sudah hipertensi stage 1 Itu kalau misalkan tekanan darah sistoliknya sudah 140 sampai 159 Di antara range tersebut Atau tekanan darah diastoliknya itu 90 sampai 99 Oke, sedangkan untuk hipertensi stage 2 Itu tekanan darah sistoliknya di atas Sama dengan 160 Atau tekanan darah diastoliknya di atas sama dengan 100 Nah, untuk orang-orang yang sudah didiagnosa hipertensi Gimana sih cara pengobatannya? Sebenarnya ada guideline atau algoritma dari ZNC 8 Tapi sebelum kita bahas algoritmanya Mendingan kita kenalan dulu sama golongan-golongan obat dari anti hipertensi Penasaran? Kita cek sekarang Oke, mari kita mulai dari pengenalan golongan-golongan obat anti hipertensi Yang pertama adalah diuretik diazit Golongan diuretik diazit ini punya mekanisme kerja dengan cara penghancuran garam natrium di dalam tubuh Sehingga kadar natriumnya turun dan tekanan darahnya pun akan turun Nah, penggunaan diuretik diazit ini terkadang menimbulkan beberapa efek samping Yang paling sering itu adalah hiperkalsemia dan sering pipis Karena terjadi sering pipis ini Penggunaan dari HCT atau penggunaan diuretik diazit ini Itu dia harus pagi-pagi Biar tidak terjadi nokturia atau pipis di malam hari Karena ini dikhawatirkan terjadinya resiko sekunder Tadi contoh obatnya sudah saya bilang di awal ya Spoiler gitu ya Namanya adalah HCT atau hidroklor diazit Oke Nah, golongan obat yang kedua itu dia adalah Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Atau S-Inhibitor Atau biasa lagi kita kenal dengan nama ACEI Oke Mekanisme kerja dari ACEI ini Dia adalah menghambat pembentukan angiotensin 2 Sehingga menghambat terjadinya vasokonstriksi Gitu Selain itu ACEI juga meningkatkan bradykinin Bradykinin ini adalah agen-agen untuk terjadinya vasodilatasi Kebayang ya, kalau misalkan sudah terjadi vasodilatasi Berarti tekanan darahnya pun akan lebih turun Gitu Nah, namun Dengan terjadi peningkatan dari bradykinin ini Terjadilah efek samping yang paling sering terjadi Melalui golongan-golongan obat ACEI ini Yang paling sering itu adalah batuk Tapi batuknya batuk kering Nah, pada pemberiannya Untuk ACEI ini harus dalam perut kosong di pagi hari Gitu Serta, jangan lupa Kalau misalkan sudah digunakan ACEI ini Kita sebagai farmasis itu harus mengontrol Kadar bun dan kadar kreatininnya Oke ya Apa sih contoh obatnya? Ada yang tahu? Iya, kamu benar banget ya Contohnya adalah kaptopril, enalapril, atau lisinopril Gitu Nah, golongan obat yang ketiga Itu adalah ARB Atau angiotensin reseptor bloker Bedanya sama ACEI Kalau ACEI itu dia menghambat enzimnya Kalau ARB ini dia menghambat reseptornya Sama-sama untuk menghambat terbentuknya angiotensin 2 Tapi dia ini lebih selektif Kenapa? Karena dia tidak berhubungan dengan yang namanya bradykinin Sehingga tidak akan terjadi efek samping batuk Dan pada penggunaan secara prakteknya pun Jika orang mengalami batuk ketika penggunaan ACEI Biasanya langsung diganti dengan ARB ini Gitu Namun, efek samping yang paling sering dari ARB ini adalah Hiperkalemia dan peningkatan kadar ureanya Gitu Serta harus dipantau kadar bun dan kadar kreatinin clearance-nya Nah, apa sih contoh-contoh obat dari ARB ini? Contoh-contohnya adalah yang ada atan-atannya di belakang Artan, mohon maaf, bukan atan ya Nanti adanya satan-satan Kita kayaknya sudah tahu deh beberapa obatnya Antara lain ada kandesartan Irbesartan Falsartan Dan losartan Oke Nah, golongan obat yang keempat Itu dia adalah beta blocker Nah, beta blocker ini Dia menghambat reseptor beta 1 Gitu Apa sih efek samping yang sering terjadi Pada penggunaan beta 1 ini Atau beta blocker ini Yang paling sering itu adalah bronchospasme Dan disfungsi ereksi Hmm, ayo ya Nah, maka dari itu kontraindikasinya Untuk pasien-pasien asma Itu diharapkan tidak menggunakan beta blocker Gitu Karena tadi kan Menyebabkan terjadinya bronchospasme Atau pengecilan Atau terjadinya spasme di bronchus Gitu Contohnya apa aja? Contohnya itu ada atenolol Ada bisoprolol Ada metoprolol Pokoknya yang belakangnya ada olol-olol Ya Itu adalah golongan beta blocker Nah Golongan yang kelima Ini adalah golongan Kalsium channel blocker Atau CCB Mekanisme kerja dari CCB ini Sebagai antagonis kalsium Dengan cara menghambat Influk kalsium Pada sel otopolos Pembuluh darah Dan myokar CCB ini bagus banget Buat pasien-pasien yang sudah mengalami Gangguan jantung Namun efek sampingnya nih ya Yang paling sering Itu adalah terjadinya Udem Atau bengkak Atau penimbunan cairan Biasanya pada kaki Gitu ya Dan sakit kepala Gitu Contoh obatnya apa sih? Contoh obatnya yang paling kita kenal Itu adalah Amlodipin Ada juga Ferampamil Ada juga Diltiazem Ada nivedipin Ada juga Nikardipin Begitu teman-teman Sudah paham? Sudah paham tentunya ya Dengan golongan-golongan obat dari Anti-hipertensi ini Oke Tadi kita udah kenalan Sama obat-obat Anti-hipertensinya Sekarang kita akan bahas Mengenai Algoritma terapi Dari anti-hipertensi ini Ini Algoritmanya kita ambil dari GNC 8 Oke ya Kita mulai Bahasan algoritmanya Jangan lupa like